Tato kini memang bukan lagi menjadi sebuah hal yang dianggap negatif, seiring dengan perkembangan zaman seni lukis tubuh yang satu ini, memang menjadi salah satu art yang sangat disukai oleh banyak orang, baik wanita ataupun pria, termasuk juga kalangan selebriti tanah air. Tapi bukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan, ada beberapa selebriti yang hobi mengabadikan momen ataupun orang-orang spesial dalam hidup mereka dalam bentuk Tato di tubuhnya. Siapa saja mereka, check this out. Aktor sekaligus komedian Tora Sundiro menjadi selebriti pertama yang memiliki hobi menorekan Tato di tubuhnya. Bahkan kini hampir seluruh tubuh pria berusia 42 tahun tersebut tertutup oleh Tato, yang memiliki makna khusus mulai dari budaya yang ia sukai, serta wajah istri dan nama anak-anaknya. Berapa jumlah Tato-nya saya sendiri nggak tahu mas, karena banyak juga dan selalu ada keinginan sendiri buat nambah gitu. Jadi bukan saya emang udah niat, saya mau bikin Tato gini ya nggak, biasanya saya tiba-tiba bikin Tato ah, bikin Tato, ini Tato ah, Tato gitu. Mungkin udah jadi kebiasaan kali ya, ada kenikmatan tersendiri buat saya gitu untuk membuat Tato. Ini ada maknanya nih, maknanya nutupin Tato yang dulu. Tato yang dulu jelek banget, akhirnya saya tutupin pakai ini, saya dulu kan di sekolah di New Zealand. Di New Zealand, terus New Zealand itu terkenal sama suku Maori. Ini saya Tato, karena saya cinta sama New Zealand, saya senang banget sama New Zealand, saya Tato ini tribal di tribal Maori. Jadi emang ada ini buat mereka. Terus ini, ini nama anak-anak saya, Nabila, Kuina, Nabila, Kuina, Nayara, Keira, Jenaka. Semua saya gabung jadi satu. Nah ini biar saya nggak salah pulang lagi nih, ini muka istri saya. Ya kan, jadi kalau saya naik ke Tato atau naik ini, saya pulang kemana ya? Huh, istrinya yang ini gitu, saya pulang ke dia gitu. Makanannya sih gitu aja, Mas. Kecintaan Tora akan seni Tato yang sudah timbul sejak dirinya masih menginjak bangku kelas 2 SMP, semakin hari memang semakin besar saja. Hal ini dikarenakan dirinya mendapat support dari sang istri, yang juga merupakan seorang penggemar Tato. Tak hanya sampai di situ, Tora pun merasa jika teknologi Tato kini sudah semakin maju dan aman. Saya dari SMP, dari kelas 2 SMP sudah punya Tato. Saya sudah pertama kali Tato ya, Tato biasa pertama kali pasti di sini, ya di lengan ya. Tato aja di situ, terus udah jalan-jalan pelan-pelan, lama-lama satu badan. Istri saya senang, dia. Dia nggak suka baca koran ya, dia suka ngeliat ini bergambar. Jadi dia ngeliat-ngeliat gambar gitu, kalau mau tidur, ngeliat-ngeliat gambar dia ketiduran gitu. Selain Tora Sudiro, ada Melanie Ricardo yang juga memiliki hobi yang sama, meskipun tidak memiliki Tato sebanyak Tora. Dan seluruh Tato yang ia miliki mengandung makna khusus, mulai dari momen spesialnya bersama sang suami Tyson Lynch, serta nama dan tanggal lahir putri kecilnya Chloe. Bahkan rencananya Melanie akan kembali menambah koleksi Tato-nya dengan tanggal lahir dan nama anak keduanya yang masih di dalam kandungannya. Wee, tanggal lahirnya, nanti juga buat anakku satu lagi, terus kalau ini Pak, tanggal tunangan aku sama Tyson, terus apa ya, nanti kalau ada satu lagi, ya nambah lagi juga. Iya, karena semua Tato ini punya story, punya cerita sendiri-sendiri, jadi nanti kalau punya anak yang kedua, ada lagi, kalau anak yang sepuluhnya rame jadi badannya. Sama dengan Tora dan Melanie, aktor Kevin Julio pun sangat hobi mengabadikan orang-orang yang ia sayangi dalam bentuk Tato. Bahkan beberapa waktu lalu, tim Entertainment News berkesempatan untuk menemani Kevin, membuat Tato yang ia persembahkan untuk ibu dan almarhum ayahnya. Jadi sekarang, gue lagi ada di tempat melukis badan asik. Ini bisa dibilang Tato old school ya, ada mom and dad, apa ya, ya hati seorang ibu istilahnya ya. Kalau dad kan emang suka otomotif, benar-benar kemarin juga hadiah terakhir dari bokap tuh motor. Ini bukan buat gue show off gitu, untuk, ini gue punya Tato nih, gue punya Tato baru. Enggak, cuman sekali lagi ya melambangkan aja, melambangkan kalau gue emang sayang sama orang tua gue, gue cinta sama orang tua gue gitu aja sih. Iya, yang sebelah ekspresi ini sama, sebenarnya ada, ya apa ya, di kehidupan aku aja sih, di hidup aku aja. Misalnya, yang mempertemakan religius sama soal nyokap sama bokap aja sih, kayak gitu. Sampai sebenarnya, next, pingin lagi kalau misalnya emang ada waktu lagi sih, pingin banget bisa Nato almarhum juga, gitu loh. Muka almarhum, muka nyokap juga, gitu loh. Ya, gak mau sih, gak pernah kepikiran buat Nato yang gak penting gitu. Tapi yang penting gak ada artinya, jadi orang bisa ngeliat ini apaan sih, gitu loh. Jika Tato menjadi pilihan ketiga selebriti tersebut untuk mengabadikan momen serta orang-orang spesial dalam hidup mereka, bagaimana dengan Anda, Good People? Salah satu selebriti juga yang hobi menyimpan memori dalam sebuah Tato yaitu David Beckham. Dan juga Bimo, ya. Nama anaknya, nama istrinya, dan semuanya. Nah, kalau ngomongin sama David Beckham, ini kan kaitannya sama olahraga nih. Kalau ngomongin olahraga buat perempuan,